Halo, balik lagi bersama kami di Modem Simera. Kali ini kita bakalan coba pasangkan kartu dari Modem Orbit Telkomsel yang di sini kita pasangkan ke HP yang ini ya. Di sini saya sedang proses instalasi aplikasi MyOrbit untuk memperlihatkan bahwa di dalam Modem Orbit ini masih memiliki paket. Dan kemudian nanti kita coba pasangkan ke HP dan kita lihat apakah kartu yang dari Modem Orbit Telkomsel ini yang sudah kita bekalin dengan paket masih bisa dipakai di HP atau tidak ya. Dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya, karena kalau kita lihat di paket MyOrbit, paket datanya lebih murah ketimbang kita membeli secara manual ya di HP. Karena di situ 100 GB kita bisa mendapatkan dengan harga Rp130 ya untuk pembelian yang 6 bulan ke bawah dan yang 6 bulan ke atas itu sekitar Rp170. Jadi kita bisa mendapatkan paket data yang lebih murah di Modem Orbit Telkomsel. Dan nanti kartu yang dari Modem Orbit Telkomsel ini kita cabut, kita pasangkan ke HP ya. Dan kita lihat apakah paket data yang sudah kita beli untuk Modem Orbit Telkomsel ini masih berfungsi di HP atau tidak. Ini proses instalasinya sudah berhasil seperti ini. Dan di Modem Orbit Telkomsel ini kita mesti cabut dan kartunya kita pasangkan ke HP yang ini. Supaya bisa kita lihat apakah paket data dari Modem Orbit Telkomsel masih bekerja atau tidak di HP. Atau dia hanya bisa dipakai di Modem Orbit Telkomsel saja. Oke, kita lewati saja. Nanti kita tinggal login ya. Login menggunakan nomor Orbit kita. Sekarang kita cabut terlebih dahulu kartu yang ada di Modem Orbit Telkomsel dan kita pasangkan ke HP ya. Jadi ini kita matikan dulu. Di sini untuk mencabut kartu kita menyiapkan pinset seperti ini. Oke, ini masih hidup ya. Masih hidup Modem Orbitnya. Kita matikan dulu. Kita cabut colokannya. Oke, dan sekarang kita cabut dulu kartu dari Modem Orbit Telkomsel ya. Di sini kita tarik. Tekan saja untuk mengeluarkan slotnya. Nah, seperti ini. Kita cabut. Kita letakkan di sini. Dan handphone kita, kita buka ya. Kita buka untuk dimasukkan kartu dari Modem Orbit Telkomsel. Oke, kita buka dulu casing dari HP ini untuk dipasangkan kartu dari Modem Orbit Telkomsel. Kita copot casingnya. Ya, oke, sudah. Dan di sini slotnya kita buka menggunakan pinset ini. Kita buka dulu. Ini ya. Kita buka. Kita cabut slot SIM-nya. Dan kita masukkan kartu dari Modem Orbit Telkomsel di HP. Untuk melihat apakah paket data dari si Modem Orbit Telkomsel masih bisa berfungsi. Tidak di HP ya. Kita coba masukkan ke sini. Oke, diminta restart. Kita nyalakan ulang dulu HP ini. Oke, HP kita sudah hidup kembali dan kita coba buka. Ini hotspot-nya kita matikan. Dan kita tunggu sinyalnya dulu ya. Sampai dapat sinyal di HP. Seperti yang kalian lihat di sini, kartu dari Modem Orbit Telkomsel kita ini masih memiliki paket data ya. Sebesar 67,5 GB ya. Dan ini masih cukup besar sekali. Dan masa aktifnya masih 23 hari ya. Artinya, kartu yang kita pasangkan ke sini, yang kita copot dari Modem Orbit Telkomsel masih dibekalin atau masih memiliki paket data ya. Sebesar 67 GB. Dan sekarang kita lihat ya. Kalian sudah lihat sendiri paketnya masih ada. Dan sekarang kita bakalan matikan hotspot dari HP. Kemudian kita hidupkan paket data di HP ini. Ya, supaya langsung menggunakan data seluler yang ada di kartu Modem Orbit Telkomsel kita. Dan sekarang kita lihat ya. Kita coba buka YouTube terlebih dahulu. Apakah bisa menggunakan paket data Modem Orbit Telkomsel di HP? Kita buka YouTube ya. Oke, tidak ada koneksi internet. Seperti ini. Sedangkan di sini paket datanya aktif ya. Data selulernya aktif. Dan paket data kita untuk Modem Orbit masih ada. Tetapi kartunya kita pasangkan di HP tidak mau terbuka. YouTube-nya tidak mau ya. Sekarang kita coba close dan kita buka TikTok. Apakah bisa menggunakan kartu Modem Orbit Telkomsel di HP? Ini juga tidak mau jalan ya. Tidak mau di-scroll. Seperti ini. Dan paket datanya masih ada. Tetapi kartu ini tidak bisa dipasangkan di HP ya. Jadi kesimpulannya paket data yang kita beli untuk Modem Orbit Telkomsel ini hanya bisa digunakan di Modem Orbit Telkomsel saja. Dia tidak bisa kita copot, kita pasangkan ke HP. Itu tidak bekerja ya. Bahkan tidak bisa menghasilkan internet sama sekali. Walaupun murah, dia hanya bisa digunakan di Modem Orbit Telkomsel saja. Tidak bisa kita pasangkan di HP untuk bermain internet ya. Jadi kalian, walaupun murah paket data yang kita beli di Modem Orbit Telkomsel, ketika kalian copot dan kalian pasangkan di HP, dia tidak bekerja. Seperti yang sudah kita lihat bersama ya. Di sini. Oke, di sini kita coba matikan data seluler dari Modem Orbit Telkomsel dan kita hidupkan hotspot. Ini hotspot HP ya. Langsung kembali online. Kalian bisa lihat sendiri ketika saya menggunakan hotspot dari HP, dia langsung hidup ya. Hotspot dari HP, dia hidup. Dan kita matikan hotspot HP, dia langsung offline. Nah, seperti ini ya. Anda sedang offline. Artinya, paket data dari Modem Orbit Telkomsel ini hanya bisa dipakai di Modem Orbit Telkomsel saja. Tidak bisa kita pindahkan ke HP ya. Seperti yang sudah kita lakukan ini, dia tidak berfungsi. Itulah hasil eksperimen kita hari ini. Memindahkan kartu dari Modem Orbit Telkomsel ke HP. Dan ternyata paket datanya tidak mau diaktifkan atau tidak berfungsi ya. Semoga video ini terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.